Rasyemas Jelit 13 Pada pagi itu, di daerah sekitar kaki Gunung Hoasan, tampak berjalan seorang pemuda. Pemuda itu memiliki tubuh yang tegap dan wajah yang cakep sekali. Ternyata pemuda ini tidak lain dari pemuda yang telah menggemparkan rimba persilatan dengan tindak tanduknya yang selalu membela keadilan. Dialah Tang Kiebo, si Rasyemas dan selalu melakukan perbuatan mulia. Saat itu memang Kiebo tengah melakukan perjalanan ke Gunung Hoasan untuk melihat keindahan yang terdapat di gunung tersebut. Di saat itulah di pagi hari seperti ini hawa udara sangat bersih sekali. Di samping itu juga memang dia telah melihatnya betapa hawa udara dan pohon yang segar membuat hati menjadi terbuka dan pikiran menjadi jernih. Kiebo sangat kagum melihat hereng gunung yang begitu dalam dan indah, tempat tersebut benar indah bagaikan tempat berdiamnya Dewa Dewi Belaka. Kiebo suatu kali telah menahan langkah kakinya, dia berdiam diri di atas batu gunung mengawasi sekitarnya. Dia mengawasi pemandangan yang ada di sekitar dirinya dengan hati yang lapang, juga dapat menarik hawa udara yang sangat bersih dan segar. Kiebo telah melihat halimun masih terdapat di puncak gunung itu, dan dia menghela nafas hayalannya. Jadi jauh menerawang. Seandainya dia sudah tua nanti, akan bahagia sekali jika dia dapat hidup melewati hari tuanya di tempat seindah seperti Hoa San ini. Dan memikirkan hal ini, Kiebo telah menghela nafas lagi. Karena dia jadi teringat akan gurunya yang hidup melewati hari tuanya di puncak Tian San, dan jika ia bandingkan antara Tian San dengan Hoa San sesungguhnya Tian San menurutnya lebih indah. Tetapi disebabkan sejak kecil Kiebo memang telah berdiam di Tian San, maka dari itu pemandangan yang ada di Hoa San ini dirasa lebih menarik hati Kiebo. Saat itu, setelah menghela nafas beberapa kali lagi, Kiebo telah melanjutkan perjalanannya lagi. Tetapi baru saja Kiebo melangkah beberapa tindak, tiba terdengar suara bentakan, berhenti. Nyaring sekali suara bentakan itu. Kiebo sangat terperanjat, dia menoleh ke arah belakangnya. Dilihatnya seorang Tojin tengah memandang ke arah dirinya dengan sorot metu yang tajam. Sikapnya tidak memiliki sinar berkawan, malah nyatanya itu telah memancarkan sinar permusuhan. Tentu saja Kiebo jadi haran. Hati pemuda ini jadi minerka, entah siapa Tojin ini sesungguhnya. Hem, engka sungguh berani mati telah datang juga kemari kata Tojin itu. Kiebo tentu saja jadi haran. Siapa Totiang, rasanya kita belum pernah saling jumpa, bukan tanya Kiebo. Tetapi pendeta yang memelihara rambut itu telah tertawa mengejek. Hem, tidak perlu kau pura seperti itu. Kau memang merupakan manusia paling jahat di dunia ini kata si Tojin dengoa suara yang asran. Dan membarengi dengan suara belatakannya itu dia telah mencabut pedangnya. Sereeeng titik. Sinar pedang berkilauan tertimpah cabaya matahari pagi, tampaknya tajam sekali. Dan Tojin itu tanpa membuang waktu, juga telah mengeluarkan suara bentakan yang keras sekali. Tahu pedangnya telah meluncur, dia telah mempergunakannya untuk menikam. Serangannya memperlihatkan bahwa dia berasal dari pintu perguruan Hoa San Pai, karena dia melancarkan serangannya itu dengan mempergunakan ilmu pedang dari Hoa San Pai. Kenyataan seperti ini telah membuat Kiai Bo jadi terheran karena biasanya Tojin dari Hoa San Pai itu merupakan kau Tojin yang memiliki kepandayan sangat tinggi dan merupakan Tojin yang ramah. Tetapi Tojin yang seorang ini mengapa begitu tiba telah melancarkan serangan kepadanya. Dengan sendirinya, kejadian ini selain membuat Kiai Bo mendongkol, dia juga jadi terheran di dalam hatinya. Tetapi karena dia memang telah melihat pedang lawan menyambar datang, Kiai Bo tidak boleh terlalu lama berpikir di hati seperti itu. Dengan mengeluarkan suara siulan yang sangat panjang, dia telah melompat tinggi sekali. Dengan gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang dapat menghindarkan dirinya dari tikaman pedang lawannya. Dan gerakan yang dilakukan oleh Kiai Bo memang sangat cepat sekali. Dengan sendirinya pedang Tojin itu telah jatuh di tempat kosong. Tentu saja si Tojin jadi penasaran bukan main dengan mengeluarkan suara bentakan nyaring, dia telah menarik pulang pedangnya itu. Tetapi Tojin itu bukan untuk berdiam diri saja, dia telah mengeluarkan suara seruan yang keras sekali dan telah melancarkan serangan lagi. Kali ini si Tojin telah melancarkan tikamannya dengan pedangnya itu berulang kali. Dan meta pedang seperti ilaki berubah menjadi beberapa batang, dan menyambar beberapa bagian di sutup Kiai Bo. Tentu saja Kiai Bo jadi terkejut, karena dia melihatnya bahwa tikaman yang dilancarkan oleh Tojin itu merupakan tikaman yang bukan sembarangan. Dengan sendirinya merupakan tikaman yang sangat berbahaya sekali, dan telah membuat Kiai Bo juga harus cepat mengeluarkan kepandainya. Karena dia menyadarinya bahwa jika dia sampai lalai dan berayal, dengan sendirinya akan membuat dia terluka oleh tusukan pedang si Tojin. Itulah sebabnya, telah membuat Tojin itu jadi merasa penasaran sekali. Di antara suara bentakan yang nyaring, tampak Tojin itu telah melancarkan serangan lagi. Gerakan yang dilancarkan oleh Tojin itu merupakan serangan yang semakin lama semakin cepat saja. Diserang dengan kera demikian terus-menerus, tentu saja telah membuat Kiai Bo jadi mendongkol. Karena dia tidak pernah saling jumpa dengan Tojin itu dan juga memang tidak pernah kenal. Tidak hujan tidak angin tahu Tojin ini telah melancarkan serangan telengas. Coba kalau memang Kiai Bo tidak memiliki kepandain yang tinggi, bukankah berarti dia akan terbinasa di ujung pedang dari Tojin itu? Karena berpikir begicu, tentu saja Kiai Bo jadi tambah mendongkol. Dengan mengeluarkan suara seruan yang nyaring sekali, dia telah menggerakkan kedua tangannya. Wutk! Wutk! Tanda seru serangkum angin serangan yang kuat bukan main telah menyambar keras, samberan angin serangan yang dilancarkan oleh Kiai Bo merupakan serangan yang kuat. Dengan sendirinya maut telah membuat Tojin itu jadi terkejut, dia telah menarik pulang pedangnya, dan melompat mundur. Gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang sangat cepat sekali. Karena Tojin itu menyadarinya bahwa dia tidak boleh berlaku ayal. Kalau sampai dirinya dihajar oleh tenaga serangan Kiai Bo, tentunya dia akan celaka. Saat itu Kiai Bo yang telah mendongkol bukan main, tidak menyudahi sampai di situ saja. Dengan cepat Kiai Bo telah menggerakkan sepasang tangannya lagi. Dia melancarkan serangannya dengan meugah nodung kekuatan hebat pada kedua telapak tangannya. Gerakan yang dilancarkan oleh Kiai Bo merupakan serangan yang berbahaya, karena kearah dada dari si Tojin. Tojin itu saking terkejutnya, dia mengeluarkan suara seruan kaget. Dan cepat Tojin itu telah melompat mundur ke belakang dan menyelamatkan dirinya. Dan gerakan yang dilakukan Tojin ini ternyata tidak secepat gerakan yang dilancarkan oleh Kiai Bo. Maka tanpa ampun lagi, tubuh si Tojin telah kena disampok oleh tenaga serangan Kiai Bo. Tentu saja si Tojin jadi sempoyongan. Dan untung saja dia sanggup mengerahkan tenaga dalam pada kedua kakinya. Sehingga dia tidak sampai rubuh dan dapat berdiri dengan kedua kaknya. Dengan sendirinya, telah membuat Kiai Bo jadi penasaran juga. Dengan mengeluarkan suara bentakan keras, Kiai Bo telah melancarkan serangan lagi. Gerakan yang dilakukan oleh Kiai Bo merupakan gerakan yang sangat kuat sekali. Kali ini dia melancarkan serangan dengan mempergunakan gerakan yang cepat. Dan tenaga serangannya telah menyambar secara bergelombang dengan kekuatan delapan bagian dari tenaga dalamnya. Serangan yang dilancarkan Kiai Bo itu merupakan serangan yang sangat kuat bukan main, telah membuat Tojin itu jadi tambah terkejut, hingga tubuhnya jadi sempoyongan dan akan terjerembap. Untung saja, biar bagaimana Tojin itu memang memiliki kepandayan yang tinggi, maka dia masih bisa mempertahankan dirinya tidak sampai terguling. Dengan sendirinya pula, si Tojin jadi kaget bercampur bukan main gusarnya. Dengan cepat dia telah mengeluarkan suara bentakan yang mengguntur. Dan di saat itulah dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya telah mencelat melambung ke tengah udara. Gerakan yang dilakukannya memang merupakan gerakan yang dekat, sebab dia menerjang dengan melayang di tengah udara begitu, juga dengan pedang yang telah menyambar akan menikam ke arah Kiai Bo, gerakannya cepat sekali. Itulah sebabnya Kiai Bo jadi tidak melancarkan serangannya lagi. Dia menahan gerakan kedua tangannya, dengan cepat dia telah melancarkan tangkisan dengan mempergunakan sentilan jari tangannya. Dan gerakan yang dilakukan oleh Kiai Bo ini memang berhasil untuk mengelakkan diri dari samberan mata pedang si Tojin, dan gerakan yang dilakukannya itu merupakan gerakan yang bukan main cepatnya. Dan kenyataan seperti ini memang membuat Kiai Bo juga jadi tambah mendongkol. Dia telah meihatnya bahwa serangan yang dilakukan oleh Tojin itu memang sesungguhnya benar ingin membinasakan dirinya dan bernafsu untuk mencelakainya. Dengan sendirinya membuat Kiai Bo jadi mengambil keputusan untuk melayaninya, di saat itulah dengan cepat dia telah mengeluarkan suara seruan nyaring. Kala mana si Tojin tengah menarik pulang pedangnya yang gagal mengenai sasaran. Dan dia belum sempat untuk melancarkan serangan berikutnya pula, dia telah melihat Kiai Bo melancarkan serangan dengan kedua tangannya. Gerakan yang dilancarkan oleh Kiai Bo merupakan gerakan yang sangat hebat sekali, Karena tenaga yang terkumpul pada kedua telapak tangannya menimbulkan angin serangan yang menyambar ke arah Tojin itu dengan kuat sekali. Kedasyatan seperti inilah telah membuat Kiai Bo jadi menambahkan gerakan dan tenaga pada kedua tangannya. Terlihat betapa gerakan tangan Kiai Bo itu hanya terpisah beberapa dim dari sasorannya. Si Tojin sendiri dengan mengeluarkan suara bentakan dekat, telah memutar pedangnya. Maksudnya mungkin juga ingin menabas kutung dari kedua tangan Kiai Bo? Kenyataan seperti ini telah membuat Kiai Bo tidak mau jika dia harus kutung kedua tangannya. Maka dari itu, setelah menarik pulang kedua tangannya Kiai Bo melancarkan serangan lagi. Hal ini disebabkan Kiai Bo memang sangat penasaran, sejak tadi dia belum berhasil dengan serangannya. Maka dia melancarkan kembali serangan dengan bersungguh hati, sepasang tangannya itu bergerak dengan cepat, juga mengandung kekuatan sebagian tenaga dalam pada kedua telapak tangannya itu. Tentu saja gerakan yang dilancarkan oleh Kiai Bo mirip bisa mematikan. Hal ini terpaksa dilakukan Kiai Bo, karena dia memang melihat Tojin itu tangguh sekali. Dan dia melancarkan serangan tanpa tanggung. Gerakan yang dilancarkan oleh Kiai Bo merupakan gerakan untuk membendung agar si Tojin tidak mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Tetapi Tojin ini rupanya sudah kewalahan, tidak habis akal. Tau mulutnya telah bersyul menyaring. Maka dari semak belukar, tau telah Mi lompat keluar beberapa sosok tubuh. Waktu Kiai Bo menegaskan, dia telah melihatnya, sosok tubuh yang melompat keluar itu tidak lain dari beberapa orang Tojin belaka. Jumlah Tojin itu meliputi delapan orang dan mereka telah mengurung Kiai Bo serang. Salah seorang Tojin itu telah berteriak begitu dan beramai mereka melancarkan serangan dengan mempergunakan pedang yang tercekal di tangan masing. Rupanya mereka memang telah dipersiapkan sejak tadi oleh Tojin yang pertama. Dan karena dia memang telah kewalahan menghadapi Kiai Bo barulah dia memanggil anak buahnya keluar. Tetapi kedelapan Tojin ini bukan Tojin semelarangan dan dapat dianggap remeh. Mereka masing memiliki kepandayan yang tinggi, tidak berada di sebelah bawah dari kepandayan Tojin yang pertama. Maka dari itu tidak mengherankan, jika Kiai Bo kewalahan juga menghadapi serangan yang dilancarkan oleh lawannya itu. Apalagi mata pedang itu telah berkelebat dengan cepat. Kiai Bo memberikan perlawanan dengan gerakan yang lincah. Di dalam waktu sekejap mati saja, mereka telah melewati belasan jurus. Dan terlihat nyata betapa Kiai Bo telah mulai terdesak oleh serangan lawannya. Kenyataan ini telah membuat Kiai Bo jadi memutar rotak untuk mencari jalan keluar mengelakkan diri dari kurungan Tojin ini. Tetapi sampai begitu lama tetap saja Kiai Bo masih belum berhasil meloloskan diri malah serangan Tojin itu semakin lama jadi semakin hebat saja. Dengan sendirinya hal ini telah membuat Kiai Bo harus menghadapi serangan itu. Dan gencarnya samberan pedang lawan membuat Kiai Bo juga harus mengempos seluruh kepandainya.